Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Berdasarkan Musyawarah Desa Sisarahili Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara pada 5 Desember 2023, telah menunjuk kepengurusan bola voli yang terletak di Dusun 4 Desa Sisarahili yang dinamai Orahua Bola Voli Desa Sisarahili atau Orbafdes, sesuai dengan yang tertuang dalam ADART Orbafdes tertanggal 13 Desember 2023. Kepala Desa Sisarahili mengukuhkan kepengurusan Orahua Bola Voli Desa Sisarahili atau Orbafdes yang dilaksanakan di RT Ombolata RW4 Dusun 4 Desa Sisarahili, Minggu 17 Desember 2023. Pada acara pengukuhan pengurus Orbafdes tersebut di atas, turut hadir kepala desa, ketua dan anggota BPD setempat, kepala Dusun 4 dan 5, lembaga kemasyarakatan desa, para tokoh, pengurus dan anggota Orbafdes, dan masyarakat yang hadir saat itu. Saat reporter Emurisi Harefa mewawancarai Agus Yaki Harefa sebagai ketua pengurus Orbafdes mengatakan bahwa ini salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Desa Sisarahili dan semoga melalui kegiatan ini, pemuda dan remaja di Desa Sisarahili dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang akan merusak moral, sehingga Kelak akan memiliki pribadi yang sehat dan mampu bersaing serta memiliki prestasi di bidang olahraga. Pengurus mulak voli Orbafdes yang sudah terbentuk di Desa Sisarahili, tentu ini juga sangat bermanfaat, terutama ini kepada masyarakat umum Desa Sisarahili, dan ini juga terlebih-lebih kepada pemuda kita yang memiliki bakat supaya mereka termotivasi, supaya mereka terhindar dari hal-hal yang bisa merusak baik moral maupun kehidupan sehari-hari atau bermanfaat mereka. Siapa saja yang bisa mendaftar dalam anggota bola voli Orbafdes ini, Pak? Semuanya kita berikan kesempatan, khususnya di anak muda kita di Desa Sisarahili, tanpa terkecuali. Jadi kita utamakan itu dulu putra kita di Desa Sisarahili. Jadi biarpun lokasi lapangan ini berada di dusun empat, tetapi ini hanya tempat. Tapi ini milik semuanya, milik Desa Sisarahili. Karena kenapa? Karena lapangan ini dananya dibangun oleh dana desa tahun anggaran 2023. Tentu kami juga tidak lupa berterima kasih kepada pemerintah desa, terutama ini Pak Kepala Desa, bersama dengan BPD. Sudah mendukung pekerjaan mulai dari pembangunan, kemudian memfasilitasi melalui musawara desa untuk mengunjuk serta memilih pengurus. Dan anggota-anggota yang sudah tertulis namanya jumlah sampai sekarang sudah 54 orang. 54 orang? 54 orang. Ya, ini kegiatan... Dalam kesempatan yang sama, reporter Salira TV, Emurisi Hareva, ketika menanyai tanggapan dari Kepala Desa Sisarahili mengenai kegiatan yang dilaksanakan tersebut, Menitehe Hareva menyampaikan. Terkait lapangan yang dibangun ini bersumber dari dana desa tahun 2023, hari ini telah dikukuhkan semua pengurus yang dihunjuk pada musawara desa Sisarahili. Ia berharap dengan adanya kegiatan bola voli ini, maka generasi muda akan lebih terarah dan terhindar dari berbagai kesibukan yang tidak bermanfaat. Fatiwaso Hareva juga mengungkapkan bahwa desa Sisarahili telah berhasil meraih kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan sebanyak dua kali berturut-turut. Hal inilah yang memotivasi pemerintah desa, BPD, dan para tokoh, dan masyarakat desa Sisarahili untuk membangun lapangan bola voli. Ia berharap kiranya dengan adanya lapangan bola voli ini, maka pemuda desa Sisarahili meraih kesempatan yang lebih baik dari sebelumnya. Atau pada musawara desa saat penetrapan RKPD dua minggu kemarin. Dan inilah pada hari ini atas kerja yang dilaksanakan oleh tim-tim-tim yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sudah ada pembunuhan lapangan, sudah ada penjaringan anggota-anggota. Dan tentu kita diundang pada hari ini oleh pengurus untuk menghubungkan anggota. dimaksud yang tujuannya biar ke depan ya ini lapangan bola voli yang sudah kita bangun bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Kades, seterusnya Pak Kades, apa harapan Bapak sebagai pemimpin tertinggi di desa setelah terbentuknya kepengurusan bola voli ini? Ya harapan kita ya biar anak-anak muda ataupun generasi muda ini bisa terarah ya terarah dalam kegiatan olahraga ya khususnya di kegiatan bola voli dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak yang tidak ada bermakna lah. Contohnya, kalau kita lihat sekarang kan yang para muda-muda ini ya sibuk dengan kegiatan main HP kemudian mondar-mandir kesana-kesitu tanpa ada apa namanya tujuan jadi biar agak terkoordinir dan kemudian biar juga fisik mereka itu bisa kuadran juga sehat. Oke Pak Kades, terima kasih atas waktunya Pak Kades. Ya baik-baik Pak Arlan sama-sama. Selamat malam Pak. Ya selamat malam Pak. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Kalau saya khususnya di Desa Seraili saya sebagai anggota BPD Oh anggota BPD ya Pak. Iya, iya. Oke Pak. Supaya mereka juga bisa terhindar dari segala hal yang tidak baik Pak. Oke Pak. Apa yang memotivasi pemerintahan Desa Seraili termasuk ini pengurus dan anak-anak muda di Desa Seraili apakah ini sudah pernah meraih juara Pak? Sudah, pernah. Di mana Pak? Di Kecamatan Nama Halu Siwa kalau tidak salah berturut-turut dua kali menang Pak. Desa kita Dua kali ya Pak? Dua kali. Juara satu Pak? Juara satu. Oke Pak. Lalu apa harapan Bapak sebagai anggota BPD setelah terbentuknya kepengurusan Bola Voli Orba di sini Pak? Harapan kita Pak ini supaya karena sebelumnya hobi anak muda kita ini kan mau mempunyai sesuatu lapangan supaya jangan kewalahan non-der-mandir hingganya ada nanti terjadinya supaya ada kemajuan supaya lebih maju dari sebelumnya. Oke Pak ya. berharapannya ya supaya seluruh remaja atau pemuda yang ada di dari Kabupaten Rias Utara Provinsi Sumatera Utara reporter Emurisi Harefa mengabarkan untuk Salira TV